Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel saya, Kandah Hypnosis Nah, di kesempatan kali ini saya mau nanya-nanya Nanya-nanya teman-teman ke Abah siapa ini namanya? Banyak, gondrong Wah gondrong teman-teman, ini ahli spiritual tentang mistis, pelet Pokoknya ini ahlinya teman-teman Udah keliatan kan dari mukanya teman-teman Menyeramkan Menyeramkan mukanya teman-teman Nah, di kesempatan kali ini saya mau nanya-nanya tentang yang pertama pelet Terus guna-guna atau yang lainnya teman-teman Nah, Abah pertama Abah gondrong ya? Abah pertama, belajar di mana? Belajar keilmuan spiritual? Saya dahulu itu belajar di daerah Teluk Jambe Teluk Jambe di daerah mana? Karawang Karawang Abah di Karawang, te, pas belajar itu umur berapa? Umur sekitar 12 tahun 12 tahun? 12 tahun masih umuran sekolah? Ya, waktu dulu kan itu masih zaman awam Oh, awam Sekolah itu nggak penting-penting Yang penting-penting yang dipentingin apa? Ya, ilmu Kalau nggak punya ilmu kita nggak dapat penghasilan Oh, berarti penghasilan apa dari ilmu itu? Ya, iya Kan banyak yang datang untuk mencari ini Pelet, nyantet, segala rupa Apalagi zaman sekarang ya, bayarannya gede ya, umur 12 tahun Itu di Teluk Jambe itu bertapa apa? Gimana, Pak? Saya, waktu itu, bertapa Tapa Tapa Dimana, Pak? Jorok Gentong? Bukan Di Pandaringan 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 Pandaringan, teman-teman Sok, adek mau nanya-nanya apa ke Mbak sekarang? Ini tentang Ini pengen tahu subscriber saya tentang-tentang ini dulu Keilmuan perjalanan Abah dulu Gitu, Pak Tapa di Pandaringan, Pak Itu ada mantra-mantranya apa? Apa, hamalannya apa gimana, Pak? Ada Mantranya? Cuma untuk melakuin itu Niat dari hati dulu Niat dari hati Contohnya gimana, Pak? Ya, kita itu Ya, niat lah Gimana kalau kita pengen bisa Pengen memiliki ilmu itu Asalkan ada niat dari hati Pasti ilmu itu termiliki Ya, benar-benar, Pak Benar-benar Nah Saya pengen tahu, Pak Boleh enggak nih Mantranya apa yang dibaca, Pak? Mantranya? Mantranya Ada mantra-nya Coba, Pak Tapi itu cukup rahasia, Pak Coba, Pak Satu kali aja, Pak Bapak Denger, Pak Sebutin, Pak, mantra-nya Hei, 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 tayo Hei, hei, tayo Itu mantra-nya Cuma itu doang Kenapa mantranya Hei, hei, tayo, Pak? Ya Supaya booming aja Itu terkenal Oh, iya, iya Itu mantra-nya teman-teman Hei, hei, tayo Tiga kali Tiga kali Sambil gimana, kita nanya, Pak? Sambil gini apa gini apa gimana, Pak? Ya Terserah itu, Pak Yang penting Tulus dari hati aja Nah, Pak Nah, Pak Selama, apa, di Pandaringan Berapa Lama, Pak Itu berapa tahun, Pak? Sekitar Tidak lama Tiga tahun setengah doang Tiga tahun setengah? Ya Itu tiga tahun setengah Keluar enggak, Pak Dari Pandaringan? Asal di CDplay Instant aja Sambil rokok Sambil rokok Nah, ini, brokonya mana, Pak? Waduh Ini, brokonya Ini, brokonya Ini Ada lima takdir Jangan lupa beli Ini yang membuat Tenang dalam Pandaringan Jangan lupa Pandaringannya isi beras Biar bisa nyamuk di dalam umur apa sekarang berapa umur saya sekarang kita 30 tahun 30 udah punya istri bahwa ya udah-udah istrinya berapa 4 jelma kabe bah yang serius dong biar subscriber saya nggak terlalu tegak iya 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 saya nanya bah itu jelma kabe bah yang dua maluk halus yang dua yang dua manusia yang dua maluk halus yang dua manusia-manusia nah maluk halusnya berbentuk apa berbentuk yang satu bidadari bidadari yang satu lagi Putri Duyung Putri Duyung itu kalau wik-wiknya sama yang gaik itu gimana ya itu nggak usah tahu Anda udah privasi saya itu kan bisa dapat empat gitu boleh cerita bahwa cara ngedapetinnya gimana atau ngebombalnya atau mantranya mantra-mantra khususnya Bapak biar subscriber saya ngikutin aduh mantranya gimana terlalu panjang saya juga lupa aduh bisa lupa gitu iya selalu panjang biarin Mbak kasih tahu sedikit aja bagaimana aja mantranya leung-leung ka dia leung-leung nempok banget aing sehingga Arjuna hidung hahaha itu bahwa iya itu diwirit apa di tatak mukanya atau gimana? tatak mukanya sambil membiak gini sambil baca mantra itu tapi itu berhasil Bapak enggak enggak berhasil teman-teman si Abah ini suka bercanda teman-teman Abah gondrong ini namanya kalau ada perlu ke saya aja langsung saya juga ini nyari ini susah teman-teman teman-teman saya sibuk kerja sih kerja Bapak? kerja gimana Bapak? ya tukang angkasi itu parah misalnya pesan induk oh katanya dulu Bapak? ya ini sambilan doang tambahannya Bapak penghasilannya? ya kadang-kadang mesekin ini bawang bodas mesekin bawang bodas 12 ribu hahaha iya iya Bapak iya Bapak nih contohnya Bapak subscriber saya ada ada yang mau belajar gitu tentang ilmu spiritual atau apa bisa Bapak belajar ke Bapak? bisa datang aja ke saya langsung bisa itu sarat-saratnya apa Bapak? sarat-saratnya punya SIM SIM oh iya SIM oh SIM Bapak ya untuk ini kalau udah punya SIM dia bisa mengendalikan dirinya sendiri oh iya betul-betul ini SIM dari spiritual ya Bapak ya satu SIM teman-teman katanya SIM-nya beda nih takutnya teman-teman saya atau sabar-sarat saya nggak tahu artinya SIM itu apa Bapak? artinya Bapak? surat itu tuh surat izin memindah ilmu lah oh iya bener-bener oh itu dari spiritual ya Bapak ya satu SIM yang kedua apa Bapak saratnya belajar? niat niat contohnya Bapak kasih tahu Bapak kalau kita nggak punya niat kita tidak akan berhasil oh iya betul-betul-betul bener sabar-ber itu harus ada niat yang bener-bener yang ketiga apa Bapak? tulus tulus iya niat tulus tulus gimana Bapak tulus gimana? tulus iya kita itu kalau mempelajari sesuatu kita harus tulus ikhlas tulus tidak boleh hmm ya pokoknya begitulah oh iya iya berarti yang pertama SIM ya Bapak ya salahnya ya ingin belajar ilmu dua pokok now uh ini pokok temen-temen ya abahnya sendiri Ini pokok temen-temen abahnya sendiri iki 123 123 Terima kasih telah menonton!